Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu dan Pemirsa TV UPI Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya Senang sekali kita dapat berjumpa di program Pembelajaran Jarak Jauh TV UPI Edukasi Generasi Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran fisika tentang kalor dan perpindahan kalor Pada materi ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami tentang pengertian kalor Tentang macam-macam dari proses perpindahan kalor Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan tayangan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, rasa panas atau rasa dingin yang kita rasakan itu karena adanya aliran kalor Wah, apa itu kalor ya? Kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya Karena perbedaan suhu Biasanya, kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah Di sini dapat disimpulkan bahwa kalor atau panas itu adalah energi Lambang kalor adalah ki besar Di kehidupan kita sehari-hari, kalor memiliki satuan kalori Kita perhatikan di bungkus makanan atau minuman biasanya suka ada kandungan nutrisinya Satuan nutrisi yang menggunakan kalori biasanya itu kilokalori atau seribu kalori Satuan kalor dalam SI adalah Joule Satu kalori sama dengan 4,2 Joule Atau satu Joule sama dengan 0,24 kalori Alat untuk mengukur sebuah kalor itu adalah kalorimeter Kalor dapat mengubah suhu benda Jika suatu Joule menyeram kalor, maka suhunya akan naik Dan jika suatu Joule melepas kalor, maka suhunya akan turun Misalkan, saat kita mencampur air panas dengan es batu, maka yang terjadi air itu akan menjadi hangat Kenapa demikian? Hal-hal tersebut dikarenakan air panas memiliki suhu lebih tinggi untuk melepaskan kalor dan diterima oleh air yang dingin Sehingga suhu campuran kedua jad itu adalah hangat Sekarang kita memegang gelas berisi teh panas Maka tangan kita akan terasa panas Dikarenakan energi berpindah dari teh panas menuju ke gelas dan berakhir di tangan kita Untuk mencari besarnya kalor yang ada di tangan kita adalah Ki sama dengan M dikali C dikali delta T Mnya itu adalah masa, Cnya adalah kalor jenis Delta T adalah perubahan suhu Kita coba jad yang berbeda, tetapi masa benda tetap sama Ketika kita memanaskan air dan aluminium Mana yang akan cepat panas aluminium atau air? Tentu yang akan lebih cepat panas itu adalah aluminium Kenapa? Karena hal itu terjadi selain terdapatnya faktor masa Yaitu adanya faktor kalor jenis Jadi, kalor jenis itu adalah Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg Jad sebesar 1 derajat Celcius Kalor jenis setiap benda itu berbeda-beda Yang sangat seling digunakan adalah air dan es Kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius Untuk kalor es sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius Untuk pencari sebuah kalor jenis adalah C sama dengan kalor dibagi masa dikali delta suhu Lambang dari kalor jenis itu adalah C Tapi Cnya adalah C kecil Satuannya itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu jad menyerap Untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi Untuk mencari kapasitas kalor adalah C sama dengan Ki dibagi delta T Atau C sama dengan M dikali C Lambang dari kapasitas kalor itu sama dengan kalor jenis adalah C Berbedanya kapasitas kalor itu adalah Lambangnya C besar Kalau kalor jenis itu adalah C kecil Itu perbedaannya Saat membahas tentang kalor Pasti kita akan bertemu dengan istilah Asas Black Asas Black mengatakan Jumlah kalor yang dilepas oleh jad yang bersuhu lebih tinggi Akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh jad yang suhunya lebih rendah Untuk sistematisnya Ki lepas sama dengan ki terima Kalor juga bisa memberikan efek lain pada suatu jad Yaitu kalor dapat mengubah wujud jad Seperti yang kita ketahui Jad terbagi menjadi 3 Yaitu padat, cair, dan gas Di sini ada sebuah diagram Diagram tentang kalor dapat mengubah wujud jad Ada padat, ada cair, dan ada gas Berdasarkan diagram tersebut Terdapat perubahan wujud jad Yang disebut membeku dan melebur Untuk membeku dan melebur Terdapat kalor yang dibutuhkan Yaitu kalor lebur laten Untuk mencari sebuah kalor lebur laten Sama dengan masa dikali L L-nya itu adalah lebur laten Begitu pula Proses perubahan wujud jad Berupa menguap dan mengembur Itu membutuhkan kalor untuk menguap Untuk mencari sebuah kalor uap Itu adalah masa dikali U U-nya itu adalah kalor laten uap Di sini kita akan menghitung contoh kalor jenis Ada sebuah soal Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg Suatu jad sair yang mempunyai Kalor jenis 300 Joule per kg dari Celsius Dari suhu 20 derajat Celsius menjadi 30 derajat Celsius Kita ketahui di sini Anda Masa Masanya itu adalah 1 kg Kalor jenisnya adalah 300 Joule per kg dari Celsius Dan tatenya ada perubahan suhunya Tadinya suhu awal itu adalah 20 derajat Celsius Kemudian menjadi 30 derajat Celsius Perubahan suhunya adalah 10 derajat Celsius Yang ditanyakan adalah kalornya Berarti Ki besar Kita jawab Memakai rumus Ki sama dengan Masa dikali kalor jenis dikali delta T Adalah perubahan suhu Ki sama dengan Masa dikali C dikali delta T Itu adalah Masanya 1 Kalor jenisnya 300 Delta Tnya adalah 10 Maka yang kita hasilkan Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya Itu adalah sebesar 3000 Joule Sekarang kita mau ke contoh dari kapasitas kalor Air yang mula-mula bersuhu 10 derajat Celsius Dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celsius Jika kapasitas kalor tersebut adalah 12.558 Joule per derajat Celsius Maka tentukan kalor yang diserap air tersebut Kita diketakui Delta Tnya adalah 25 derajat Celsius Perubahan dari Tadinya suhu awalnya 10 derajat Celsius Menjadi 35 derajat Celsius Kapasitas kalornya adalah 12.558 Joule per derajat Celsius Yang ditanyakan adalah kalornya Kita jawab Ki sama dengan C dikali delta T Untuk Cnya adalah kapasitas kalor Dan Tnya adalah perubahan suhunya Hasil dari kalor tersebut adalah 3313.950 Joule Itu adalah yang dihasilkan kapasitas kalor Selanjutnya perpindahan kalor Perpindahan kalor terbagi menjadi 3 cara Yaitu cara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi Perpindahan kalor secara konduksi adalah Perpindahan kalor yang tidak disertakan Perpindahan partikel jat Yang disebabkan kalor dapat berpindah secara konduksi Karena adanya perbedaan suhu antar dua titik Konduksi terbagi menjadi dua berdasarkan daya hantar Yaitu konduktor dan isolator Konduktor adalah jat yang mudah menghantarkan kalor Contohnya seperti logam Isolator adalah jat yang suka menghantarkan kalor Contohnya seperti kayu, karet, air, dan udara Contoh dari perpindahan kalor secara konduksi Seperti pada ketika memegang besi yang sedang dipanaskan Jika ujung batang logam dipanaskan dengan api Ternyata ujung logam yang kita pegang Akhirnya menjadi panas Hal ini disebabkan karena adanya Perpindahan kalor dari ujung batang logam Yang dipanaskan ke ujung batang yang kita pegang Contoh yang kedua adalah Kegiatan estafet buku Memindahkan buku Kegiatan memindahkan buku secara estafet Buku yang dipindahkan secara estafet Kita upamakan sebagai kalor Dan orang yang memindahkannya Itu adalah sebagai jat perantaranya Ketika memindahkan buku secara estafet Yang berpindah hanya buku itu saja Sementara orang-orang yang memindahkannya Itu sebagai perantara Tetap diam di tempat dan tidak berpindah Silahkan simak video tentang perpindahan konduksi berikut ini Perpindahan kalor Konduksi Kita akan mempelajari perpindahan kalor secara konduksi Sebuah bahan terbuat dari atom dan molekul yang bergerak secara bersama-sama dengan menggunakan panas atau thermal energi Perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain terjadi dengan tiga cara Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi Konduksi Perpindahan kalor dengan persentuhan langsung antar partikel bahan disebut konduksi Perpindahan kalor bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah dengan migrasi atau perpindahan atom dan molekul Aktivitas konduksi Lilin yang menyara, kemudian panaskan ujung kawat besi Kamu akan mengetahui ini dimulai setelah beberapa menit Akan terasa hangat Dan suhu akan meningkat sehingga kamu tidak dapat menahan atau memegang besinya lagi Ini dikarenakan panas atau suhu yang merambat melalui kawat besi Panas yang merambat melalui getaran atom di dalam kawat Konduktor panas yang baik Konduktor panas tergantung pada material atau bahan konduktor panas yang baik Memungkinkan panas mengalir melaluinya karena terdapat elektron bebas Bahan seperti tembaga, besi, dan aluminium termasuk ke dalam konduktor panas yang baik Konduktor panas yang buruk Substansi atau jet yang tidak dapat membawa panas disebut konduktor panas yang buruk atau isolator Yakni, tidak ada perpindahan kalor seperti atom dengan kemungkinan jarak yang terlalu padat Jadi tidak ada ruang untuk getaran atom atau tidak memungkinkannya perpindahan kalor Karena jarak yang terlalu jauh antara satu atom dengan atom yang lain Contohnya, benang wall, plastik, dan kaca adalah konduktor panas yang buruk Aktivitas perpindahan kalor Letakkan panci yang berbahan metal atau besi dengan pegangan berbahan plastik di atas kompor Isi dengan air kemudian panaskan Air mulai mendidih Akan tetapi ketika memegang handel panci yang berbahan plastik Tetap akan terasa dingin meskipun panci dalam keadaan panas Hal ini dikarenakan panci yang terbuat dari bahan besi yang merupakan konduktor panas yang baik Dan handelnya terbuat dari plastik Sedikit elektron bebas sehingga handel plastik tetap dingin Pada sesi ini, kita telah belajar tentang Panas yang dihasilkan getaran atom di dalam bahan Konduksi adalah perpindahan elektron dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah Konduktor yang baik adalah yang memiliki elektron bebas untuk membawa panas Konduktor panas yang buruk memiliki jarak atom yang terlalu padat atau dekat atau terlalu jauh untuk menghantarkan panas Perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan jad pelantaranya Konveksi mengakibatkan jad yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan Konveksi juga mengakibatkan jad yang ringan bergerak ke atas dan jad yang ada di atasnya menggantikannya Berikut adalah contoh dari konveksi Ketika mendidikan air di dalam sebuah teko Panas akan mengalir melalui kompor menuju teko secara konduksi Panas dari teko akan memanaskan air yang berada di bagian bawah Air pada bagian bawah akan memanas dan kemudian naik Sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun untuk menggantikannya Akan ada gerakan siklus berputar secara konveksi yang mengindikasikan terjadinya perpindahan panas Contoh yang kedua adalah Perpindahan secara konveksi yang terjadi pada kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lainnya Ketika memindahkan buku tersebut ke tempat lain Tentu kita akan ikut berpindah bersama buku-buku tersebut Jika membuku-buku itu diupamakan sebagai energi panas Kita adalah sebagai medianya Maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya Berikut adalah video tentang perpindahan konveksi silahkan menyimak Konveksi Di akhir sesi kamu akan bisa Mendefinisikan konveksi Menjelaskan konveksi pada jat cair Dan menjelaskan konveksi pada gas Apa itu konveksi? Konveksi adalah mode perpindahan panas Yang disertai pergerakan molekul dalam cairan dan gas Konveksi tidak akan terjadi pada bahan padat Karena molekul yang sangat padat dan tidak bisa bergerak bebas Contohnya ketika air yang dipanaskan di dalam panci di atas kompor Air yang berada di bagian bawah akan menjadi panas lebih dahulu Dan bergerak ke atas Kemudian air yang lebih dingin bergerak ke bawah Yang akhirnya akan menjadi panas Proses ini terjadi secara terus menerus Itulah proses perpindahan panas pada jat cair Jenis-jenis konveksi Ada dua jenis konveksi Yaitu Satu konveksi alami Dua konveksi buatan Konveksi alami adalah Mekanisme alamiah di mana Masa jenis fluida turun pada saat dipanaskan Kemudian meningkat Fluida yang berada di atas yang lebih dingin Bergerak ke bawah Dan menempati atau mengganti fluida panas di bawahnya Proses ini terus berlanjut Dan membentuk arus konveksi yang merupakan energi panas dari bawah ditansper ke atas Kekuatan yang mendorong konveksi alamiah adalah Hasil dari perbedaan masa jenis yang disebabkan radiasi suhu Pada konveksi buatan Gerakan fluida dihasilkan oleh sumber eksternal seperti Kipas angin, mesin pompa, dan yang lainnya Metode perpindahan kalor ini secara efisien digunakan pada AC Atau air kondisional Mikrowave oven, dan yang lainnya Kompeksi pada jat cair Untuk memahami kompeksi pada jat cair Makan ditunjukkan pada percobaan berikut Ambil baker atau gelas kimia yang berisi sedikit air Masukkan potasium permanganet Dan pastikan ditempatkan di tengah gelas kimia Perhatikan kristal yang mulai larut dalam air secara perlahan Tambahkan air untuk melihat lebih jelas pelarutan kristal pada air Kemudian gunakan kompor bunsen dengan api rendah Untuk memanaskan air Setelah itu air yang berwarna mulai naik dari sumber yang dipanaskan Molekul air panas bergetar lebih cepat dibanding sebelumnya Kemudian molekul panas menuju molekul yang lebih dingin di atasnya Sehingga terjadi perpindahan kalor di dalamnya Radius getaran dan air bergerak ke atas menjadi dingin Berat dan bergerak ke bawah membentuk arus konveksi Konveksi pada gas Ambil contoh pada angin laut Pada siang hari permukaan bumi lebih cepat panas daripada air laut Udara dekat tanah menyerap panas Dan menjadi lebih ringan dan bergerak ke atas Udara dari laut yang lebih dingin dan lebih berat Dengan segera bergerak menuju udara yang naik Kemudian menyeret panas dan bergerak naik sehingga membentuk arus konveksi Selanjutnya perhatikan percobaan untuk menunjukkan arus konveksi pada udara Disediakan kotak dengan kaca di depannya Dan dua tabung kaca yang berada di atasnya Lalu letakkan lilin yang menyara di bawah salah satu tabung kaca Kemudian letakkan kertas yang sudah dibakar Dan mengeluarkan asap di bawahnya pada tabung yang lainnya Asap yang bergerak menuju api lilin Dan keluar melalui tabung di atas lilin Menunjukkan arus konveksi di dalam kotak tersebut Aplikasi atau penerapan konveksi Ventilasi di rumah yang mengeluarkan udara hangat dari penapasan kita Udara dingin dan segar dari luar melalui pintu dan jendela masuk Menggantikan udara panas yang dikeluarkan Mesin pemanas yang digunakan di dalam rumah untuk membuat arus konveksi Dalam ruangan untuk memanaskan atau menghangatkan ruangan Perpindahan kalor secara radiasi adalah Perpindahan kalor yang tidak memerlukan jad pelantara Akibatnya, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui jad pelantara Yang mengakibatkan kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi Seperti pada peristiwa api umum Panas dari api umum tersebut dapat sampai ke tubuh kita Tanpa melalui jad pelantaranya Perpindahan panas seperti inilah yang dikatakan secara radiasi Berikut adalah video tentang perpindahan kalor secara radiasi Silahkan di sini Radiasi Di akhir pertemuan kamu diharapkan dapat menjelaskan radiasi Menjelaskan penyerapan panas radiasi Menjelaskan penerapan dari radiasi Apa itu radiasi? Udara adalah konduktor panas yang buruk Gelombang elektromagnetik berjalan melalui ruang hampa udara ini disebut radiasi Radiasi tidak memerlukan media atau partikel apapun untuk menghantarkan panas Energi yang ditransfer melalui radiasi disebut energi radiasi Matahari memancarkan panasnya terhadap bumi secara radiasi Kecepatan radiasi Radiasi adalah metode perpindahan panas yang lebih cepat dibandingkan konduksi dan konveksi Semua benda di sekitar sebagai radiator panas di sekelilingnya Misalnya, tubuh kita memancarkan panas di sekeliling dan menerima panas dengan cara radiasi Panas yang diradiasikan oleh suatu benda sebanding atau tergantung dengan suhu benda tersebut Semakin tinggi suhu benda, semakin banyak panas yang diradiasikan olehnya Penyerapan radiasi panas Radiasi panas merambat dengan kecepatan yang sama seperti cahaya Ketika cahaya jatuh pada suatu benda, sebagian diserap Sebagian dipantulkan, sebagian lagi disalurkan melalui benda misalnya pada kaca Dengan cara yang sama, radiasi panas mencapai suatu benda Sebagian panas diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi diteruskan Suhu dari benda tersebut meningkat pada bagian yang menyerap radiasi panas Penyerapan panas Sekarang mari kita lakukan percobaan untuk mengetahui jenis benda apa yang menyerap radiasi panas lebih baik Ambil dua kaleng yang sama Yang satu dicat hitam dan satu lagi dicat putih Isi setengahnya dengan air dingin Tutupi dengan karton dan masukkan termometer melalui tutupnya Letakkan kedua kaleng tersebut di bawah sinar matahari Catat suhu pada termometer Setelah 15 menit, catat lagi suhu pada termometer Perhatikan bahwa suhu air pada kedua kaleng meningkat Tetapi suhu air pada kaleng hitam lebih tinggi daripada suhu air pada kaleng putih Hal ini dikarenakan kaleng hitam lebih menyerap radiasi panas daripada kaleng putih dalam waktu yang sama Sekarang jika kedua kaleng tersebut diletakkan di dalam kotak Kaleng hitam dingin lebih cepat Karena meradiasikan panas kesekitarnya dengan cepat Sehingga benda berwarna hitam lebih menyerap dan meradiasikan dibandingkan benda yang berwarna terang Penerapan radiasi Kita mengenakan pakaian cerah atau putih di saat musim panas Karena pakaian tersebut menyerap lebih sedikit radiasi panas dan membuat kita tetap sejuk Pemanas ruangan listrik yang dilengkapi dengan permuaian logam di dekat elemen pemanas Pemuaian ini lebih memantulkan radiasi panas yang jatuh dari elemen pemanas Ini membuat pemanas ruangan lebih efektif Pencegahan kehilangan panas Benda yang panas melepaskan panas ke sekitar dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi Demikian pula benda dingin mendapatkan panas dari lingkungan dengan tiga mode ini Jadi, untuk menjaga panas tubuh tetap panas atau dingin Tubuh kita perlu mengurangi kehilangan atau memperolehan panas masing-masing Misalnya, termos digunakan untuk menyimpan cairan hangat atau dingin untuk waktu yang lama Ini terdiri dari termos pakum dinding ganda Termos pakum biasanya berupa botol yang terbuat dari kaca dengan dinding berlubang Daerah sempit antara dinding bagian dalam dan luar dievakuasi dari udara dan es Gabus atau plastik digunakan untuk memisahkan dinding luar luazel kaca dan dinding bagian dalam wadah logam Ini digunakan untuk mencegah pecahnya kaca termos Pada bagian mulut termos ditutup dengan stafar yang terbuat dari gabus atau plastik Pakum di antara dua dinding kaca pada termos menjaga suhu di dalamnya tetap panas Karena proses konveksi dan konduksi dipantulkan kembali ke dalam Pada sesi ini kita telah belajar Ketika gelombang elektromagnetik merambat melalui ruang hampa disebut radiasi Energi yang ditransfer melalui radiasi disebut energi radiasi Radiasi adalah cara yang lebih cepat dalam menghantarkan panas dibanding secara konduksi dan konveksi Kecepatan radiasi sama dengan kecepatan cahaya Ketika radiasi panas menyentuh suatu benda, sebagian diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi diteruskan Benda yang berwarna hitam lebih menyerap atau meradiasikan panas daripada benda yang berwarna cerah Benda yang panas melepaskan panas ke sekitarnya dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus Pada proses memanaskan panci berisi air di atas kompor Berikut adalah gambarnya Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah itu sebagai proses radiasi Kemudian air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas Bertukar posisi dengan air yang ada di bagian atas menghasilkan transfer panas melalui konveksi Dan panas yang terdapat dari pemegang panci yang terbuat dari logang itu dapat menghantarkan ke tangan melalui proses konduksi Sekarang kita akan melakukan simulasi perpindahan kalor Nah, simulasi yang digunakan itu menggunakan PET Selanjutnya kita akan melakukan simulasi perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi pada bagian intro Di sini ada bahan dan alat yang digunakan Ada bahan dari besi, batu bata, air, dan minyak Alat yang digunakannya ada dua buah kompor dan ada termometer untuk mengukur sifu Nah, sekarang kita akan melakukan perpindahan kalor secara konduksi Yang pertama, kita letakkan besi di atas kompor Kemudian kita ukur suhu Kita lihat simul energi yang ada pada besi untuk melihat pertambahan energinya Kita nyalakan kompornya Lihat apa yang akan terjadi Yang terjadi di sini, suhu pada besinya meningkat Energi panas pada besinya bertambah Ini menunjukkan perpindahan kalor secara konduksi Yang dilihat dari titik dekat api ini sampai ke seluruh bagian besi Inilah proses dari perpindahan kalor secara konduksi Selanjutnya, kita melakukan perpindahan kalor secara konveksi Pertama, kita letakkan air di atas kompor Lakukan suhu awal Suhu awalnya Kita lihat simul energinya yang ada di air Kita panaskan kompor Lihat apa yang akan terjadi Yang terjadi, suhu pada airnya meningkat Ketika mencapai titik didih Air menguap, memindahkan kalor dengan membawa jat air tersebut Sedangkan suhunya tetap di titik didih tidak bertambah lagi Inilah proses dari perpindahan kalor secara konveksi Selanjutnya, kita simulasi pada perpindahan kalor secara radiasi Pada bagian sistem Untuk melakukan simulasi perpindahan kalor secara radiasi Kita menggunakan sumber energi matahari dan solar panel Untuk melihat proses radiasi, kita tampilkan simul energi yang digunakannya Terlihat matahari disini memancarkan energi radiasi melalui ruang tanpa udara atau tanpa pelantara lainnya Kalor yang dipancarkan diterima oleh solar panel secara radiasi Merah proses dari perpindahan kalor secara radiasi Itulah contoh simulasi dari perpindahan kalor Sekian materi yang dapat ibu sampaikan Mohon maaf apabila materi yang ibu sampaikan kurang dimengerti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, itu tadi materi hari ini yang sudah kita saksikan bersama Bagaimana? Sudah paham kan? Jadi kesimpulan dari materi hari ini itu adalah Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda Perpindahan kalor itu merupakan kalor yang dapat berpindah Dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Proses dari perpindahan kalor terbagi menjadi tiga Yaitu perpindahan kalor secara kondisi, secara konveksi, dan secara radiasi Sekian pertemuan kali ini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat untuk belajar Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh Senin dan Kamis pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat Hanya di TPUP Edukasi Generasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih